Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bangsa Indonesia memperingati sumpah pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikianlah kutipan sumpah pemuda yang awal yang ini tercantum di prasasti di dinding museum Sumpah Pemuda Jakarta. Sumpah Pemuda yang dirilis pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 merupakan bagian penting tonggak kita membangun Indonesia. Tonggak penting lahirnya negara yang namanya Indonesia. Yang itu dipelopori oleh para pemuda untuk dapat merealisasikan dan mewujudkan cita-citanya. Sejumlah pemuda misalkan ada Sunario J. Leimana, Sugondo, Joyo Puspito, Joko Marsaid, Muhammad Yamin, Amir Sharifuddin, W. R. Supratman, S. Emangku Sarkoro, S. Kongliong, bahkan Kartos Wirio yang sempat menjadi tokoh pemberontak DITII pada tahun 1949-1962. Sumpah Pemuda juga merupakan bagian dari tokoh pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kemudian ada Kasman Singodi Mejo, ada Kagani, dan Muhammad Rum. Walaupun kemudian pada saat awal Sumpah Pemuda, yaitu yang dilakukan di Kongres Pemuda II pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Batavia, Kongres ini tidak menyebut Sumpah Pemuda, tetapi lebih penegaskan cita-cita ingin membangun negara Indonesia yang berdaulat, yang merdeka, yang adil, yang makmur, yang maju. Namun kemudian secara yuridis bahwa tahun, tahun, sejak tahun 1959, pada tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yang itu kemudian melalui Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1999, kemudian memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, dari sana sekali lagi bahwa Sumpah Pemuda ini adalah kristalisasi ide pemikiran sekaligus gerakan untuk membangun Indonesia yang merdeka, maju, dan sejahtera. Tetapi, apakah cita-cita itu sudah kita dapatkan semua? Ya, mungkin satu, dua cita-cita itu sedang kita lakukan bersama. Cita-cita untuk menjadi negara maju sedang kita lakukan bersama. Tetapi, sayang bahwa cita-cita Sumpah Pemuda itu untuk terrealisasikannya, kita menjadi negara yang maju, negara yang benar-benar merdeka, negara yang benar-benar sejahtera, kita masih punya hambatan-hambatan yang cukup serius. Nah, di antara hambatannya adalah pertama, misalkan kemarin bahwa di saat kita sedang gencar melawan korupsi, karena korupsi ini adalah halangan yang paling esensial untuk kita menjadi negara maju, untuk menjadi negara merdeka, untuk menjadi negara yang sejahtera. Nah, kita sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi, tiba-tiba legislatif dan pemerintah kemudian mengesahkan revisi undang-undang komisi pemberantasan korupsi. Revisi itu adalah bentuk kesepakatan antara legislatif dan eksekutif untuk menamankan pemerintahnya selama lima tahun tanpa kontrol KPK. Supaya berbagai program yang nanti kecenderungannya kalau tidak diawasi akan koruptif, itu mereka merasa tidak terganggu. Padahal KPK selama ini menjadi andalan kita semua, bangsa Indonesia, untuk keluar dari jeratan kemajuan dalam bentuk korupsi. Kita belum menyenangkan di menurut transparansi internasional bahwa indeks korupsi kita yang terbarunya itu baru pada ranking 89. memang ada sedikit kenaikan yang sebelumnya 96. Namun Indonesia tetap berada di peringkat bawah masih di bawah China, Serbia, dan Bosnia-Herzegovina. 47 OTT operasi tangkap tangan dalam kurun waktu 2018-2019 itu terjadi. Bahkan ada yang dua kali OTT terlaluan memang ya. sejak 2004 itu sudah 124 kepala daerah terjerat korupsi. Kemudian menurut ICW tahun 2015 sampai 2019 saja itu sudah 254 anggota DPR dan mantan anggota DPR itu juga terjerat korupsi. Bahkan kalau dijujud lagi sejak tahun 2003 sampai 2018 itu sudah 885 orang dihukum korupsi dan 539 orang atau sekitar 60% menurut ICW itu dari kelompok politik. Artinya dari kelompok manusia-manusia yang dihasilkan dari partai-partai politik dan kegiatan politik. jadi tantangan Sumpah Pemuda hari ini adalah sesungguhnya kita melawan korupsi menegaskan kembali Indonesia sebagai negara yang berdaulat berdiri tanpa korupsi. tapi sayangnya di pemerintahan Jelidua ini juga terjadi koalisi besar-besaran koalisi besar-besaran yang sesungguhnya agak mirip dengan pemerintahan SBI Jelidua itu terjadi koalisi besar-besaran dan koalisi ini ini yang kemudian kita akan sulit mencari kontrol pemerintahan pemerintahan yang sulit dikontrol itu biasanya nanti akan menjadi pemerintahan yang otoriter ada kolektivitas otoriter kolektivitas otoriter ini akan menjadikan demokrasi mundur dimana-mana dalam berbagai penelitian kalau sebuah negara demokrasinya mundur maka tingkat korupsinya akan makin tinggi sebagaimana dijelaskan oleh Transparansi Internasional dia mereka atau lembaga ini biasa memberikan pemeringkatan pemeringkatan tentang sebuah negara yang tingkat demokrasinya baik kemudian bagaimana tingkat korupsinya nilai skornya dari mulai 1 itu artinya terburuk 100 itu artinya terbersih nah kemudian Transparansi Internasional ini mengatakan bahwa negara-negara dengan demokrasi yang stabil itu rata-rata mendapat skor 75% ya yang demokrasinya stabil aja itu 75% artinya korupsinya ya seperempatnya masih ada korupsi sedangkan negara-negara demokrasi yang cacat itu rata-rata korupsinya mendapat skor 49% artinya korupsinya lebih dari 50% sedangkan rezim otokratis itu mendapat skor 30% Indonesia mendapat skor 38% artinya dalam konteks ini Indonesia masuk menurut Transparansi Internasional masuk dalam kelompok demokrasi yang cacat oleh karena itulah tagar bahwa di berbagai Twitter saya saya telusuri tagar memperingati Sumpah Pemuda Hari ini adalah reformasi yang dikorupsi reformasi yang dikorupsi itu adalah pemberantasan korupsi yang tak kunjung mengalami perbaikan oleh karena itulah Sumpah Pemuda Hari ini menurut saya adalah Sumpah Anti Korupsi Sumpah untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya sehingga kita mampu menjadi bangsa yang besar bangsa yang maju dan bangsa yang sejahtera selamat memperingati Sumpah Pemuda menjadi generasi pemuda Anti Korupsi dan menjadi agen-agen pemberantas korupsi dimana saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh